Semarak kegiatan beduk sahur terus mewarnai setiap bulan suci Ramadan di tanah air, di mana beduk sahur tersebut merupakan kebiasaan atau tradisi sekelompok remaja yang bangun tengah malam selama bulan puasa dengan tujuan membangunkan umat muslim untuk makan sahur. Namun beduk sahur juga sering menjadi kegiatan yang dilombakan sebagai wujud dalam memberikan apresiasi dan semangat bagi para remaja, karena beduk sahur memiliki nilai kreativitas, di mana para remaja mendesain barang bekas menjadi alat musik yang kemudian menjadi alat untuk membangunkan umat muslim makan sahur. Seperti yang dilaksanakan oleh pengurus Masjid Al-Mujibah di Jalan Gerilya Kota Samarinda, melakukan kegiatan lomba beduk sahur yang diikuti ratusan peserta, mulai dari tingkat remaja, pemuda, dan bahkan hingga kelompok dewasa juga ikut mewarnai lomba tersebut. Kegiatan lomba beduk sahur tersebut, dipusatkan di halaman Masjid Al-Mujibah pada Jumat malam tanggal 23 Maret tahun 2024, dan dihadiri Ketua DPD Partai Golkar Kaltim, Rudy Masud, yang juga sebagai anggota DPR Ridapil Kaltim, dan didampingi Ahmad Sukamto yang juga kalek terpilih di pemilu 2024 untuk DPRD Kota Samarinda. Lomba beduk sahur kali ini tidak memungut uang pendaftaran, dan panitia menyiapkan hadiah jutaan rupiah dengan kriteria penilaian, mulai dari penampilan atraksi pukulan beduk, dekorasi, dan kerapian serta kekompakan. Kehadiran Rudy Masud sebagai tokoh kaltim, menambah semarak kegiatan lomba beduk sahur di Jalan Gerilya Samarinda, di mana Rudy Masud di kesempatan itu, juga dijadikan ajang untuk bersilaturahim terhadap warga Samarinda, atas terpilihnya kembali sebagai anggota DPR Ridapil Kaltim pada pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di tengah-tengah warga Sungai Pinang Dalam ya. Sungai Pinang Dalam di Samarinda, kecamatan Samarinda Utara. Alhamdulillah, seperti yang kita lihat, luar biasa ya. Antusiasi dari masyarakat Sungai Pinang Dalam ini memaksanakan kegiatan festival. Festival benduk tahunan yang diselenggarakan di setiap bulan suci Ramadhan. Hari ini diinisiatif oleh uang Sukamto, amat Sukamto. Kebetulan beliau adalah rasa syukur, baru terpilih sebagai anggota DPRD Kota Samarinda, Dapil, Sungai Pinang Dalam, Samarinda Utara. Nah, jadi mudah-mudahan agenda ini sebelum-sebelumnya sudah berjalan, karena COVID sempat tertunda dan akhirnya mengulangnya luar biasa. Walaupun jamnya sudah jam 23 waktu Indonesia bagian tengah di Kalimantan Timur. Sementara keterangan yang disampaikan Ahmad Sukamto, selaku tokoh masyarakat di wilayah Kelurahan Sungai Pinang dalam tepatnya di Jalan Gerilya, ia katakan bahwa kegiatan lomba beduk sahur yang dilaksanakan itu merupakan kegiatan rutin setiap tahun di bulan Ramadhan. Kegiatan ini adalah kegiatan rutinitas, ya tahunan biasanya di setiap bulan Ramadhan atas nama Mesir Al-Mujibah dan saya selaku tokoh masyarakat di sini sering melaksanakan di tiap tahun. Tujuannya adalah untuk tali setelatu rahmi dan untuk membangkitkan generasi-generasi anak muda tentang gaungnya di bulan Ramadhan ini. Untuk malam ini pesertanya berapa dan dari mana saja? Peserta dari seluruh Samarinda semuanya ada 30. Nah 30 ini kemarin juga kita batasin dengan total hadiah 5 juta yang disiapkan oleh panitia dan kemarin pendaftaran juga gratis. Jadi oleh karena itu acara ini nantinya diselenggarakan dari jam 22.30 sampai dengan selesai kurang lebih sebelumnya misal lah selesai. Yang ditampilkan kali ini apa saja? Kriterianya yang kita nilai itu adalah kegiatan 50 persen, terus tampilan 30 persen dan kerapian 15 persen. Dari halaman Masjid Al-Mujibah, kegiatan beduk sahur Ramadan 1445 Hicriyah, tim GATV, Akbar dan Amril, mengabarkan dari kota Samarinda, Kalimantan Timur. Terima kasih. Terima kasih.